Otoritas Korea Selatan menyebut bahwa untuk pertama kalinya rodal balistik milik Korea Utara mendarat di dekat perairan teritorial Korea Selatan pada Rabu 2 November 2022. Rodal tersebut menuju ke Pulau Ulengdo sebelum mendarat di Laut Lepas. Pada tahun 2019, pulau tersebut dilaporkan berpenduduk lebih dari 10.000 jiwa. Atas kejadian itu, Direktur Operasi untuk Kepala Gabungan Staff Korea Selatan Kang Shinjo menyebut peluncuran rural tersebut tidak dapat diterima. Ia mengatakan militer Korea Selatan akan menanggapi dengan tegas tindakan tersebut. Sebelumnya, Korea Selatan telah memberikan peringatan adanya serangan udara kepada penduduk di Pulau Ulengdo. Mereka diminta untuk mengungsi ke tempat pelindungan bawah tanah terdekat. Hal ini disiarkan melalui saluran televisi nasional Korea Selatan. Terima kasih telah menonton!